Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya ini ada beberapa rotak-rotak dari full pumpnya ini ya K16 bit injeksi CB juga bisa sama CB 150 mungkin diantara teman-teman banyak yang masih takut-takut-takut ya waktu memfonis atau mau bongkar-bongkar rotak ini karena mungkin tidak tahu atau mungkin belum terlalu paham atau mungkin juga teman-teman pemilik motor metik Kenapa sih kok harganya bisa mahal sebenarnya di dalam ini ada apa aja kita buka bersama-sama ya rotak ini pada dasarnya ini adalah sebuah pompa rotari jadi dia berputar Hai kemudian disini ada di sebelah sini ya ini ada pompanya ada mekanisme pompa ada rotornya di namo ya kemudian keluarnya melalui sini semua begitu saja sebenarnya Hai lalu dia ditempatkan di dalam Hai wadahnya seperti ini atau lebih kita kenal dengan istilah full pump kalau untuk membuka rotak ini biasanya kita congkel dari sininya ya cuma agak keras sebentar saya ke belakang ya udah saya congkel-congkel coba kita buka Hai jadi seperti ini penampakannya bahaya hai 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 jadi ini rotaknya memang memang sudah-sudah jelek ya ini tadipun sudah tidak berputar oke jadi isinya cuma seperti ini ini dinamo sebelah sini adalah dinamo ini adalah angkernya ya dan di dalam sini kelihatan nggak nah yang dua ini sebelah sini dan sebelah sini ada karbon beras ini ya karbon berasnya kemudian kedua ini adalah magnet sama seperti dinamo starter itu jadi saat ini berputar begini ya dia memutar kipasnya ini kipasnya ini ada di mekanisme Hai pompa ini seperti ini Hai jadi dalam ini coakannya ini kedalaman coakannya ini berbeda ya ini agak dalam kemudian sebelah sini lebih landai jadi muternya begini kemudian terhisap atau terdorong ke sini Hai dari sini dia masuk di sela-sela ini jadi disinipun ini ada bensinnya ya bensin ke atas kemudian keluar melalui sini kemudian keluar melalui sini semua seperti itu saja ya jadi dari sini mungkin teman-teman bisa ada ide kalau misalkan putarannya cepat tapi tekanannya kok kurang bisa kita akali mungkin ya kalau mau mengakali kita akali saja ini di di amplas sedikit biar dia lebih rapat seperti di pompa air begitu semakin rapat dia semakin bagus hisapannya tapi kalau terlalu rapat nanti dia malah seret jadi di tidak mau berputar putarannya pun berkurang nah kalau misalkan seperti ini kondisinya ini sepertinya ya yang di dalam sini sudah lemah umparannya sudah lemah jadi mutarnya dia sudah susah ini sudah tidak mau mutar tadi ya makanya saya buka-buka saja biar kita sama-sama tahu saya juga baru kali ini buka ternyata isinya seperti ini saja jadi hari ini bukan tutorial ini cuma saya lagi pengen buka rotak saja juga baru sekali ini kesimpulannya rotak ini sebenarnya hanyalah sebuah dinamo yang diberi kompa di dalamnya gabungan antara kompa rotari dan dinamo seperti itu saja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih